Oke Bung, ini dia center yang mana bungkusnya putih polos ya Ini bukan center 40 ribuan ya Tapi 244 ribu ya Yang tanpa baterai Aduh, apa lepas itu guys Oh, mencolot Ini lanyat ya Dan orange cadangan ada 2 Oke, lanyatnya ada tulisan Echorash Ya, memang ini mereknya Echorash guys Ini klipnya, dapat klip seperti ini Oke Nah, ini center-nya Ya, bagus nih Ada plastik warna doff seperti kertas ya Ini dia guys Warna coklat ya Ini ada beberapa warna, hitam, ungu, dan coklat Dan saya pilih warna ini Ya, keren sih guys Motif-motifnya seperti itu Ya, untuk grip-gripnya Di sini tulisannya hot ya Pasti panas beneran nanti ya Oke Saya belinya hanya sepaket center Dapatnya ini Langsung kita buka ini guys Nah, ini sudah ada grisnya juga Licin-licin ya Ini pernya Oke, agak empuk Dan latenya ya Ini SST-40 guys Ya Oke, SST-40 Dengan driver 5A 1800 lumen guys Dan ini ada Chrome-Chrome-nya gitu Setutupnya ya Ini mirip seperti Convoy S21B guys Oke Buka di sini Nah Dalamannya seperti itu Driver-nya Driver Echorash juga ya Warna merah Oke, kaku Pairnya bawah Dan panjang Sip Ketebalannya segini ya Nah Mulus juga guys Ini derat-deratnya ya Bagus juga untuk Host-nya Dan saya akan menggunakan Baterai ini Kades 21700 ya Untuk ukuran Baterai pada center ini Tapi kalau ingin Menggunakan 18650 Juga bisa ini guys Sudah masuk ya Ini teman-teman Kalau hanya beli Center saja ya Yang dapat ya Ini Jadi baterai-nya harus beli sendiri Dan untuk ngecasnya Bisa pakai yang Seperti ini guys Ini harganya 7 ribu Atau berapa itu Kalau mau cari yang lebih mahal Ya juga gak apa-apa sih Ini tombolnya di belakang Ya taktikal Seperti Convoy S2 Plus Atau S21B gitu ya Kita nyalakan langsung Link Wah enak Tombolnya ini guys Bunyinya Coba Wah mantap ya Ini Ya seperti biasa SST40 Warnanya Bagus ini ya Entah berapa Kelvin Oh ini ada tulisannya Ekoras R7 SST40 6500 Kelvin 5A 10 Group Oke Meskipun 6500 Kelvin Ya ini Tidak dingin Warnanya Atau tidak kebiruan Putihnya putih Masih putih natural Oke Ini 10 Group sih Dan ini Group pertama Mungkin ya Standartnya gitu Redup Tingkatkan lagi Coba tingkatkan lagi Oke Strubo Cycling Nah itu SOS Dan Balik lagi Satu Dua Tiga Empat Oke Turbonya di Keempat ya Kita sebut ini saja Low ya Low Medium High Nah High mulai panas Segini ya Segini Terasa hangat High Kemudian Turbo Turbonya Echorus R7 Langsung kita tes Di luar ruangan Guys Oke Mas kita jajal Echorus R7 Lalu ya Ini low Wow Ada macan Macan Lewat Oke Kemudian High Seperti ini Pakai smooth reflektor Oke Jadi Disini Karakternya Nyebar Ya Tapi ada Trownya Oke High Kemudian Turbonya Ini 1.800 Lumens Warnanya Juga Cakep Ini Turbonya Lumayan Enak Juga Enggak Menyelekit Panasnya Saya pegang Pegang Bagian Hot Ini Strobonya Cycling Ini SOS SOS Seperti ini Silau Banget Nah Kita main Di low Sekarang Jarak 70 Meter An Guys Ini Low Seperti ini Medium Sorry Ya Medium High Oke Turbo Terlihat Gambelan Disana Satu pohon Dari Bawah Sampai Atas Ujung Lebarnya Segitu Ada Macan Lewat Lagi Oke Jangan Kesana Nanti Dicaplok Disini Saja Oke Nah Selamat Nanti Alla S mah atelli Tan Sisters oke kita sambil jalan-jalan seperti ini ya sambil cerita tentang atas percobaan saya tadi oke ini mode low nya seperti ini ini medium ya medium sudah cukup ini guys oke kita main di medium saja buat jalan-jalan seperti ini udah bagus banget ini warnanya juga cakep sih ini ss-40 nya dan selama saya turbo-turbo tadi ya jalan ke situ tadi enggak panas ya cuma anget biasa guys beneran oke nah seperti ini masih medium ya kayaknya ini ya dan turbonya seperti ini ya ini saja turbo atau level atau level keempat ya paling terangnya level keempat ini udah bagus ini yang saya cepet turbo tadi ya nah ini saya pegang di ujungnya nyaman guys enak ini oke saya lihat bawah-bawah dulu nanti ada ulo jangan uh silau sini turbo silau banget ya oke ini jam 12 kurang beberapa menit gitu ya kita lihat dihih ya lihat pohon ya oke macanya tadi mana guys hai 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 oke Hai puspi 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 oke di sana ada pohon-pohon tinggi bukan yang ini tapi belakangnya lagi hehehe terlihat samar-samar ya kamera enggak terlalu kelihatan karena silau dengan ini oke nah sana mungkin nah kelihatan sih di kamera karena memang samar-samar banget terjangkau tapi samar-samar dan ini apakah step-down ya saya rasa sih belum ya belum guys bisa paling terang oke paling terang bisa lama-lama lah ini Hai mungkin sekitar 3 menit atau 4 menit gitu ya baru panas jadi seperti itu guys ekoras R7 ini salah salah satu pilihan bagi temen-temen yang suka center segini ya dengan tombol yang taktikal di belakang seperti itu turbo pasti sukalah ini bagus untuk harian jadi itu saja terima kasih telah menonton guys dan semoga ada hasil selalu selamat beraktifitas kembali hai hai